Sebagai penutup, bonus terakhir, biasakan kalau Anda buang air kecil, saudara, jangan berdiri, apalagi buang air besar. Buang air besar berdiri sih, saya cerita buang air kecil, kenapa saya cerita buang air kecil? Karena sekarang ini saya lihat sampai-sampai di masjid-masjid, kadang-kadang tempat kencingnya juga disediakan yang berdiri, saudara, gak pantas. Apalagi ini di negeri Islam, ini Indonesia ini mayoritas umat Islam, mestinya tempat-tempat buang air kecil itu, saudara, disediakan ruang-ruang supaya orang bisa buang air kecil dalam posisi jongkok. Perhatikan cara jongkoknya, perhatikan cara jongkoknya, perhatikan, sengaja ini saya tarik biar kelihatan kakinya. Perhatikan cara jongkoknya. Jadi kalau kita baca kitab kifayatul akhir sampai cara jongkok diajarin, saudara. Cara jongkoknya itu, perhatikan. Jadi ini kiri, ini kiri, ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Kita jauh dari penyakit silisilbor. Penyakit yang kencing gak habis-habis. Sebab kalau Anda tidak tiris, perasaan kalau kita jongkok aja biasa. Kencing, selesai. Saudara, nah begitu selesai, kita ambil wudhu dan lain sebagainya. Tanpa terasa, kadang-kadang air kencing masih keluar. Ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, Anda kencing jongkok biasa. Setelah jongkok biasa selesai, Anda cebok, istingjak, Anda keringkan, Anda taruh kapas. Tes aja, atau taruh tisu. Taruh tisu, Anda pakai kerana dalam, taruh tisu, tutup aja sama tisu. Habis itu Anda wudhu, apa segala macam, Anda mau sholat. Buka lagi. Lihat tisunya. Ada tetesan air, keluar lagi. Itu kalau kita mau ngetes. Bener gak ini keluar lagi? Jadi kalau orang yang buang air kecilnya tidak tiris, akan keluar lagi. Nah, maka itu supaya tidak keluar lagi. Pertika, ini seperti ini akan tiris. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukan sedikit. Kita bungkukan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan. Kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Posisi utama yang tadi. Ini cuma untuk menggoyang kita punya kantung kencing. Supaya kantung kencing kita ini kegoyang. Digoyang begini. Balik lagi. Tapi ini yang utama. Ini kalau begini, kita kencing. Insya Allah tiris. Tidak akan tersisa lagi. Kira-kira jelas tidak. Ditambah lagi. Ditambah lagi dengan jari kita. Kita tekan bagian bawah. Sebelum bagian dubur di bawah ada. Kalau kita tekan, keluar lagi tuh. Keluar lagi tuh, cairah. Tekan sedikit. Yang ketiga. Istibro. Apa istibro? Dehem. Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan. Bukan dehem dengan suara dada. Dehem dengan perut. 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 Jangan pakai dada. Enggak. Coba lihat. Ada bedanya gak? Dengan dada sama dengan perut. Beda. Coba pakai perut. Gimana dehem? Perut kita tekan. Tiga, empat kali. Itu klepnya terbuka. Kita dehem. Klepnya terbuka. Dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas. Habis itu baru kita istingja. Baru kita istingja. Jadi, Islam ini indah. Sampai ke arah kencing diajari. Sampai ke arah kencing diajari. Dalam Islam. Dan ternyata para dokter mengakui. Para dokter itu mengakui. Ternyata betul. Memang posisi itu. Membuat. Bukan hanya kantung kencing. Membuat ginjal kita. Di posisi yang benar. Untuk membuang daripada air seninya. Jadi, posisi ginjal ini. Sudah. Memang seperti ini. Jadi, seimbang posisinya kalau begini. Ginjal kanan, ginjal kiri. Sudah. Memang posisinya begini. Jadi, untuk ginjalnya sehat. Kantung kencingnya sehat. Dan insya Allah. Tidak menetes lagi. Tidak kira jelas. Nah, ini oleh-oleh pelajaran terakhir. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Tolong diamalkan. Dijalankan. Supaya sholat kita bisa lebih tertib lagi. Tapi ingat. Saya ini membahasnya cuma sangat singkat sekali. Belajar lagi sama guru-guru kita. Tanya kita punya guru. Tanya kita punya ustadz. Tanya kita punya habib. Dengan kitab-kitab yang mereka baca. Bagaimana tata cara sholat? Bagaimana rukun sholat? Bagaimana tata cara wudhu? Apa itu hal-hal yang najis? Apa itu hal yang membatalkan daripada wudhu? Kita pelajari. Tiba-tiba kalau Anda tidak tahu bagaimana cara bersuci. Bagaimana sholatnya bisa benar? Itu pintu. Sholat tidak sah. Kalau bersucinya tidak beres. Pelajari dulu. Bagaimana cara bersuci? Bagaimana cara sholat? Jangan sampai kita tidak tahu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirrabbil. 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 Saya pikir cukup. Sampai di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa'iyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita sholat di tahiyyat yang terakhir. Ustaz bolehkah laki-laki kencing berdiri? Layabulan na'ahadukum qaiman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada. Satu hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Barurat. Tak ada tempat. Berdasarkan ini. Menurut ulama Fiki Hanafi Maliki Syafi'an Bali. Kencing berdiri itu hukumnya makhru. Tapi abdal. Jongkok. Menurut ilmu kesehatan. Kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sikit. Tersisa, 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 tersisa. Menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus. Jongkok habis. Manfaat kedua. Jatuh air kencing ke bawah. Memercik ke atas. Naik kaki ke kaki celana. Kena ke lutut. Solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung. Makcik. Mau solat makcik. Tunggu kejap ya. Dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah. Masuk jok mobil motor. Ada kain sarung. Supaya apa? Solat nanti ganti celana. Kain sarung. Karena takut terpercik. Nah bagus. Menghilangkan wasuasa. Jongkok. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.